Kali ini kita akan mencoba membuat program LCD dengan menggunakan STM32F4 Discovery LCD yang kita gunakan adalah LCD 16x2 alfanumerik dan port Discovery seperti biasanya ini adalah wiringnya kita gunakan pin E9 10 11 12 13 14 15 untuk interface data dengan LCD 16x2 kita juga gunakan port pin E8 sebagai control backlight untuk LCD jadi disini kita gunakan level 3,3V jadi nanti backlight LCD nya mungkin agak redup karena levelnya cuma 3,3V dan biasanya LCD ini di-supply dengan level tegangan 5V tapi untuk VCC LCD nya kita gunakan 5V dari port Discovery ground nya kita sama-sama sambungkan antara ground LCD dengan ground STM32F4 disini kita tambahkan potensiometer untuk mengatur kontras dari tampilan lcd atau kontras karakter yang ditampilkan di lcd oke oke langsung saja kita buka ide nya sebelum kita buka ide nya dan mulai memprogram ada beberapa file yang harus kita dapatkan ada tiga file file yang pertama adalah file file library lcd nya dan yang kedua atau dua file yang lainnya adalah file delay.cd dan delay.h untuk menggunakan delay nanti sebenarnya ini opsional saja dan untuk file ini sebenarnya saya sudah dapatkan di dari website ini ini adalah library yang dibuat oleh seseorang sebenarnya library ini adalah library yang digunakan untuk STM32F429 tadi beda dengan bug yang kita gunakan kalau bug yang kita gunakan adalah F407 ini dia ini library untuk F409 tapi penggunaannya hampir sama kita cuma mengkonfigurasi beberapa pin interface nya dengan antara LCD dengan STM32F4 yang kita gunakan dan di sini sebenarnya sudah ada prosedur prosedur untuk menggunakan library ini juga fungsi yang dapat digunakan dan juga example nya tapi untuk menyingkat lagu saja file yang sudah saya download ini dan sudah saya ubah sedikit jadi saya beri nama STM32F4 LCD modifier ini maksudnya antara lagu yang sudah saya modifikasi sedikit oke kita lanjut saja buka EDI nya kita buka new project kita beri nama kita beri nama CD sampai sekali dua kita pilih board STM32F4 discovery kita pilih board untuk memasukkan ketiga file ini dalam project kita pertama kita buka directory project kita kalau di PC ini ada di ddd ddd ini adalah directory dari project yang kita buka tadi yang kita buat tadi jadi di file ini kita copy ke sini kita pastikan saja kita kembali ke ID nya nah untuk para file yang digunakan kita cukup menggunakan GPIO mungkin itu saja nanti kalau ada kurangnya kita kembali ke repository dan menambahkan yang lain tapi biasa kita ubah nilai HSE kita ubah dengan nilai 8 negra juga PLL kita juga ubah dengan nilai 8 kita juga ubah dengan nilai 8 kita kembali ke main untuk menyingkat saya sudah membuat contoh programnya disini kita copykan saja semuanya oke disini untuk include library kita ddm ini belum terdefinisikan karena belum kita tambahkan ke dalam folder project yang jadi tadi kita cuma meng-copy ke directory file nya saja tapi belum ke dalam project IDE nya yang disini jadi untuk itu kita harus juga tambahkan yang dikabel tadi dikabel tadi adalah ini kita tambahkan ke sini setelah itu std.i ini adalah jlibrary ini secara otomatis akan ter-include kalau kita sudah build oke sekarang kita coba build itu dikabel oke disini mis stop hal nya belum turniput kita bisa cari direpositori kita nanteng ini untuk master factor mungkin di librarynya teman ini disini ada nested factor untuk untuk meyakinkannya saja kita coba buka disini library dari tm juga membutuhkan library nistotnya kalau sudah kita masukkan disini sudah kita masukkan kita coba build lagi build selesai dan tidak ada error kita coba download download dan kodernya ke setiap dua oke sekarang kita coba amati hasilnya oke hasilnya sudah sudah kita amati saya akan jelaskan pokoknya sedikit oke pertama lcd ini lcd ini ini adalah fungsi untuk menginisiasi lcd dan di dalam sini ada beberapa robot pin yang tidak terhasilkan sebagai output tentunya ada pin 8 9 10 sampai 15 untuk GPIOe modenya adalah output push-pull tanpa pull up ataupun pull down ini ada tm delay ini adalah default dari librarynya tm saya ambil sampel dari dia untuk mendeklariskan lcd ini saya juga ambil dari sampelnya dia harusnya ada backlight on nya untuk menyalakan pegangnya lcd ini untuk konfigurasi pin-pin yang digunakan untuk apa saja kita bisa lihat di sini nah sini seperti dalam gambar ini seperti wiring kita sebelumnya pin RS ada di pin E9 jadi untuk makronya RS port nya kita isi dengan dbioe pinnya pin 9 dan seterusnya RSRW EN enable atau enable jika seperti itu E11 untuk enable untuk E10 atau RW ini kita kita tidak butuh mengubah-ubahnya jadi disini makanya disini RS oh sorry kita bisa reset bit untuk bpioe pin 10 karena kita tidak akan mengubah-ubah nilai logik dari E10 kita cukup menggunakan mengubah-ubah nilai logik dari pin RS pin E2 pin ini saja jadi pin 9 dan pin 11 dan untuk pin datanya adalah pin 12-13-15-15 seperti ini D4 ada di seterusnya sampai pin E15 atau untuk D7 untuk koneksi-koneksi yang lain misalkan kita perlu mengubah wiringnya di port lain kita cukup mengubah makro 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 ini saja jadi cukup mudah untuk mengkonfigurasikan library LCD ini kita kembali ke main kita kembali ke programnya seperti biasanya yang pertama ada inisiasi sistem klub dan pari-pari lain-lainnya ini untuk menggunakan system sebagai delay kita nanti jadi disini saya juga menggunakan delay jadi delay ini mengikuti system atau interrupt system jadi setiap jadi setiap kalau disini ada nilai 1 dan nilai 1 juta ini menandakan bahwa system ini akan mengalami interrupt setiap 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 1 microsecond sekali atau 1 per 1 juta detik nah system handler ini atau interrupt system ini akan memanggil fungsi time tick decrement time tick decrement ini ada di delay delay.c ini untuk menghitung delay nya jadi disini ada fungsi delay microsecond juga ada delay microsecond oke kita menunjukkan saja LCD unit untuk untuk memanggil fungsi LCD unit untuk mengkonfigurasikan LCD sini ada backlight on backlight off untuk menyalakan LCD mengatakan LCD disini ada fungsi untuk menulis menulis string di LCD di posisi 0 sini ada fungsi untuk menulis string di posisi 0 1 dan mengisi LCD queer untuk menghapus semua karakter yang ada di LCD misalkan disini program ini berjalan terutama adalah menuliskan hello world di posisi 0 0 disini lalu ada delay 1 detik lalu dia menghapus semua karakter lalu menuliskan string STM 324 07 di posisi 0 1 lalu cedah 1 detik lagi lalu kembali kesini berbanyak berhubung jadi untuk ini saya akan menggunakan kesini contoh saya 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 terima kasih untuk lihat kesini kita sudah di pembangun yang semuanya lalu string ini delay bisa kita kembali ke sini terima kasih Oke mungkin itu saja untuk kali ini kalau ada kurangnya saya mohon maaf untuk program-program dan file-file yang dibutuhkan nanti saya akan tambahkan di deskripsinya terima kasih Terima kasih telah menonton!